Oke, baik Pak Weni. Butuh berapa lama nih Pak polisi memecahkan kasus ini, Pak? Apakah hasil otopsi LAV4 Polri juga membutuhkan waktu sekian pekan, Pak? Mengingat ini 4 jasad sekaligus. Betul. Yang pertama, sudah lamanya jenazahin meninggal. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menambah kesulitan bagi pihak LAV4 tentunya. Kedua, ketika mencari DNA yang di dalam, sidik jari di dalam, ini juga tentunya ada yang sudah rusak dan sebagainya. Nah, kendala-kendala inilah yang akan membuat penyidik perlu makan waktu. Tidak hanya dari petugas LAV4, tetapi kalau saya lebih berharap, nanti dari pemeriksaan dua HP nilai korban ini, itu yang akan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengungkapan motif kasus ini. Nah, kemudian juga saya yakin hari demi hari nanti akan mulai muncul keterangan informasi dari pihak-pihak yang pernah ada kedekatan komunikasi atau pertemanan dengan korban untuk nanti memberikan informasi. Dan informasi ini diharapkan juga akan bisa membantu proses penyidikannya.